Intro Ya pemirsa dirumah juga pasti sudah penasaran sekali ya kira-kira seperti apa akad dari pernikahan Vena dan juga Ferry Langsung saja kita sudah tersambung, sudah ada tim kreatif kita juga, reporter kita juga disana Mungkin langsung aja kita hubungkan ya Silahkan, ini dia Ini dia Ya pemirsa kita bisa melihat ya bagaimana update terbaru Bapak Fena Melinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om surah setia Salam hormat bagi kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Di sebuah hadirat Allah SWT Tuhan yang mahasiswa Yang mana pada kesempatan Suri yang sangat bahagia ini Kita masih jadi kesempatan Untuk menghadiri Daripada prosesi Angkat nikah Antara Fena Melinda Kuteri pertama Dari tiga bersaudara Anak dari pasangan Bapak Insinyur Jimi Bapak Insinyur Jimi Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Ya pemirsa sekarang ini kita bisa melihat Bagaimana Fena Melinda dan juga Ferry Irawan sudah bersama-sama di meja akad Habibi Rahman Dan mungkin Sebelum Prosesi akad Sebelum prosesi akad Kita juga melihat bagaimana Mungkin penghulu atau pembawa acaranya ini Membacakan Doa terlebih dahulu ya Fadi Dan disini kamera lagi zoom ya Ini ke Fero dan juga Atala Ah gak tekuat Tenang-tenang mereka belum Sabar-sabar Ya baik Tapi bagaimana kehadiran buah hati Fena ini Memang sangat berarti ya Di hari bahagia sang ibu huda tentunya Berarti disini tuh sekarang Pukul 4 lebih 12.13 ya Waktu Indonesia bagian Bali Oh itu ya bagian Bali ya Kalau Bali bagian Bali ya kan Bismillahirrahmanirrahim Aku tuh bener-bener terkesima banget ya Karena tadi kan saya dikabarkan bahwa di inserpsi yang kita juga sempat melihat Bagaimana prosesi Mbak Fena Melinda ini melakukan make up Dan saat ini memang sudah berada di meja akad Siap untuk melakukan akadnya bersama dengan Ferry Auranya tuh semakin terpancah Dan aku juga bingung Kenapa mereka berdua ini memilih menggunakan adat Bali Nanti kita pengen tanya ini Kita juga akan tanya Tapi juga sekarang juga prosesi akad Sedang pembacaan ayat suci Al-Quran Dimana tadi juga kita sempat kamera dari tim insert Mempening ke sosok dua anak dari Fena tadi Atala dan juga Feral ya Yang tampilnya juga sangat gagah Dan juga ganteng untuk mendampingi sang ibu di pernikahannya gitu Tapi kelihatannya memang muka mereka terlihat agak kurang gimana Nah mungkin karena sinar mataharinya pas banget Enggak karena tadi ada denger gak obrolan Papa ngulunya kan kayak Aduh salah nih posisinya gitu kan Karena mendepani matahari Tapi gak apa-apa ini adalah matahari kebahagiaan Betul Tapi kalau aku juga ngebayangin di posisinya Atala sama Feral Itu pasti sekarang deg-degan banget Antara mau nangis Tapi kan juga kadang-kadang agak mungkin Agak tertahan sedikit ya Tapi kita gak bisa membendung luapan kebahagiaan Menghantarkan sang ibu ndak ke hari bahagianya Ngomong-ngomong tadi kamu sempat nanya Kamu pengen nanya apa tadi ke mereka Kenapa mereka memilih pakaian adat balik Nah saya akan bertanya kira-kira Abis ini mereka mau honeymoon kemana Siapa tahu terinspirasi sama Nagita Slavina Yang katanya sekarang ini mau ke Paris Nah